Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika ia iri dan dengki Iri dan dengki adalah penyakit yang bisa menghapuskan Pahala amal-amal kebajikan kita Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam hadith yang dirawatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Bayhaqi Rasul bersabda Iyakum walhasad Hati-hati kalian jangan sampai bersikap hasad Punya sifat hasad Fa'inal hasada yakulul hasanat Karena sesungguhnya sifat hasad itu Akan memakan kebaikan-kebaikan Menghapuskan kebaikan-kebaikan Kama tak kulunarul hatab Sebagaimana api memakan kayu Kita ketahui kayu Begitu kena api akan cepat dibakar habis Begitu pula kebaikan-kebaikan seseorang Ketika dia bersikap hasad Iri dan dengki kepada nekmat yang Allah berikan kepada saudaranya Sesungguhnya Seseorang yang kita hasati Kalau sampai kita hasad pada seorang Maka kita sedang tidak rela Atas nekmat yang Allah berikan kepada orang tersebut Ada orang mendapatkan nekmat dari Allah Kita gak rela Kita iri, kita dengki Na'udzubillah sampai-sampai Kita mengharapkan nekmat itu lepas Atau hilang dari orang tersebut Atau orang itu celaka Ini tanda tidak ridho Tanda tidak puas Tanda tidak rela Dengan pembagian Allah SWT Pemberi nekmat itu Allah Jadi kalau kita iri Kita dengki pada nekmat yang ada pada diri saudara kita Sebetulnya kita lagi marah sama Allah Kita gak ridho sama Allah Itulah mengapa hasad menyebabkan Pahala kebajikan dihapuskan oleh Allah SWT Karena sejatinya orang yang hasad Lagi bermusuhan dengan Allah Lagi memusuhi Allah Lagi marah dengan Allah Na'udzubillah min dhalik Karena itu Ikhwani rahimakumullah Kalau ada saudara kita mendapatkan nekmat Seharusnya kita ikut berbahagia Seharusnya kita ikut senang dan mensyukurinya Nanti Allah akan memberikan kita nekmat yang sama Atau bahkan lebih dari itu Kalau kalian bersyukur Pasti aku akan tambah Syukur atas nekmat yang ada pada diri kita Dan syukur atas nekmat yang Allah berikan kepada orang lain Itu bagian daripada syukur Ikhwani rahimakumullah Kemuslimin dan muslimat dimanapun anda berada Suatu ketika Nabi Musa AS Melihat ada seorang hamba Yang bergelantungan di arsh Sebagaimana disebutkan dalam hadith Yang dilatakan oleh Ibn Abi Shaibah Nabi Musa melihat Seseorang bergelantungan di arsh Beliau pun heran Kalau ada manusia bergelantungan di arsh Nabi Allah SWT Maka Nabi Musa bertanya Siapakah orang tersebut Wahai Allah Maka Allah SWT menjawab Abdun min ibadi soleh Dia salah seorang hambaku yang soleh Maka saat itu Nabi Musa nanya Siapa namanya Maka Allah SWT tidak mengungkap identitasnya Tidak memberitahukan nama hamba itu kepada Nabi Musa Kemudian Allah menyatakan Kalau engkau mau Maka aku akan tunjukkan Apa amalnya Sehingga ia bisa bergelantungan di arshku ini Di arshnya Allah SWT Maka Nabi Musa berkata Akhbirni Ya Allah Ya Rabbi akhbirni Doa Tuhanku ceritakan kepadaku Sampaikan kepadaku Terangkan kepadaku Apa amalannya Maka Allah menjawab Kana layahsudun nas Ma'atahu min fadlih Sesungguhnya Dia tidak pernah iri Tidak pernah dengki Atas nekmat yang diperoleh oleh seseorang Siapapun yang mendapatkan nekmat Mendapatkan kelebihan dari Allah Dia tidak pernah iri Tidak pernah dengki Ia pun mencapai derajat yang tinggi Bisa bergelantungan di arshnya Allah Sehingga membuat Nabi Musa AS kehiranan Ehwani rahimahkumullah Karena itu mari Kita teliti diri kita Adakah rasa tidak senang Saat orang lain mendapatkan kenekmatan Saat orang lain dipuji Saat orang lain mendapatkan tambahan nekmat Kalau ada perasaan tidak senang tersebut Itulah iri Itulah dengki Mari kita lawan perasaan tersebut Dengan merendahkan diri kepada saudara kita Mendapatkan nekmat Dengan mendoakannya dalam kegelapan malam Tanpa pengetahuannya Agar mendapatkan tambahan kebaikan Tambahan nekmat Semoga Allah Menjauhkan kita Dari sifat hasad Dan melindungi kita Dari keburukannya Begitu pula untuk saudara Orang tua dan anak cucu kita Sampai kapan pun juga Semoga barakah dan manfaat Wabilahi taufiq al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati